Intro Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui tim penggerak PKK Kabupaten bersama Dinas Kesehatan Setempat menetapkan Desa Batang Kulurkanan, Kejamatan Sungai Raya mewakili HSS dalam Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 Intro Kedatangan tim verifikasi lapangan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Provinsi Kalsel di Desa Batang Kulurkanan, Kejamatan Sungai Raya disambut Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK HSS Sri Astuti Samsuri Arsat didampingi Kepala Dinas Kesehatan Siti Jainab Kabupaten Kesmas Dinas Kesehatan Kalsel Nurul Ahdani selaku tim verifikasi Lomba LBS menyatakan ini salah satu kegiatan untuk menunjang program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu penilaian lingkungan bersih dan sehat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi bersih dan sehat di dalam rumah dan lingkungan sekitar dirinya berharap lingkungan bersih dan sehat ini tidak semata-mata hanya untuk lomba saja akan tetapi lebih kepada melakukan pembinaan terhadap peningkatan program kesehatan lingkungan juga nantinya akan meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sampai ke tingkat rumah tangga dikatakannya pula penilaian sudah dilakukan melalui daring dan bedah dokumen yang telah mendapat nilai sedikitnya perwakilan 8 kabupaten kota telah ikuti verifikasi lapangan salah satunya HSS diwakili desa Batang Pulur Kanan kita tahu bahwa lingkungan bersih sehat ini tidak semata-mata hanya untuk lomba tapi lebih kepada melakukan sebuah pembinaan terhadap peningkatan program kesehatan lingkungan yang ujungnya nanti akan meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai ke tingkat rumah tangga jadi nanti di sana itu bagaimana implementasi proses yang bersifat promotif dan preventif terhadap semua penyakit di tingkat rumah tangga sementara itu Kepala Dinas Kesehatan HSS Siti Jainab mengaku dengan persiapan yang maksimal dan kerjasama dari seluruh pihak yakin dan optimis desa Batang Pulur Kanan mendapat peringkat terbaik di tingkat Provinsi Kalsel pada lomba LBS tahun ini harapan kami dari penilaian lomba LBS ini ke depan dari hasil penilaian tadi ada beberapa yang disampaikan yang pertama sesuai dengan seluruh edaran lupati dan juga seluruh edaran lupati kita untuk mengurangi untuk kemanfaatan praktik karena masih ada kita mengediakan buat teman-teman dari praktik dan semoga ke depan ini tidak terulang kembali yang kedua karena kita sudah ada perjalanan KTR dan seperti ini memang ditindak lanjuti dengan adanya ada di kecamatan dan desa sehingga tidak ada lagi sepandut ataupun nampakun yang menggambarkan tentang merokok karena di tempat ini ditelengkan ada yang sepandut juga merokok Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!